Halo halo jumpa lagi di channel Dapur Berbagi Ilmu Video kali ini saya mau bikin kue putu ayu merah merona Simak terus untuk resep dan cara pembuatannya Pertama siapkan cetakan dan olesi dengan minyak goreng Berikutnya siapkan 100 gram kelapa parut atau secukupnya Pilih kelapa yang masih agak muda Tujuannya supaya nanti rasanya lebih enak, lebih gurih Dan ketika dipadatkan di cetakan dia akan lebih mudah padat Kalau yang masih agak muda Tambahkan 1,4 sendok teh garam ke dalam parutan Kemudian kita campur Kalau garamnya sudah tercampur rata Parutan kelapanya kita susun di cetakan Dan padatkan, pastikan benar-benar padat Supaya nanti adonan bolunya tidak meresap ke kelapanya Nah, ditekan sampai benar-benar padat menggunakan jari Kalau cetakannya semua sudah terisi dengan parutan kelapa Sekarang kita sisihkan Selanjutnya kita buat adonan bolunya Tapi sebelum itu mulai panaskan panci pengukusnya Setel menggunakan api sedang ke kecil Untuk bahannya ada 80 gram gula pasir Satu butir telur ayam ukuran besar Setengah sendok teh SP Aduk menggunakan mixer Sampai kental berjejak Kurang lebih sekitar 10 menit Oke, ini adonan telurnya sudah kental berjejak Sudah kaku ya Kemudian masukkan satu bungkus santan instan Ukuran 65 ml Aduk lagi sampai tercampur rata Dengan menggunakan speed rendah saja Berikutnya masukkan 100 gram terigu protein sedang 1,4 sendok teh vanili bubuk Dan setengah sendok teh garam Kemudian aduk lagi sampai tercampur rata Kalau semuanya sudah tercampur rata Supaya warnanya lebih menarik Mau saya tambahkan pewarna makanan merah tua Oke, ini sudah cukup Untuk warnanya sesuai selera ya Sekarang tinggal kita tuangkan ke cetakan Oke, semuanya sudah siap Sekarang kita kukus Ini satu resep jadi 12 buah Jangan lupa lapisi tutup pengukusnya dengan kain Kukus selama 15 menit Menggunakan api sedang ke kecil Ini dia si cantik jelita merah merona siapa yang punya Jadi ini tampak bawah Ini tampak atas Mantap kan bunda Sekarang kita coba kita icip-icip Kurih dari kelapanya Manis dari bolunya Mantap jiwa Mantap banget Pokoknya resepnya wajib dicoba Cukup sekian video pembuatan Kue putu ayu merah merona Semoga bermanfaat buat teman-teman semua Jangan lupa dukung channel Dapur Berbagi Ilmu Dengan cara klik subscribe Like, komen, dan share Selamat mencoba Bye-bye